Mengaku hubungannya dengan Rusia makin dekat, disebutkan rasa saling percaya terkait politik dengan Rusia terus meningkat. Hal ini diungkapkan setelah Wakil Menteri Luar Negeri Hema Zashchuh mengunjungi Rusia. Dalam kunjungan itu, Wamenlu Rusia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sorge Lavrov. Cida bersedia bekerjasama dengan Rusia untuk mengimplementasikan kemitraan strategis mereka. Hal ini mendorong kemajuan lebih lanjut dalam hubungan keduanya. Sebagaimana diketahui Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan kemitraan strategis di Mokswa setahun yang lalu. Hal ini bertujuan untuk melawan pengaruh Amerika Serikat. Kedua negara mengaku hubungannya tidak akan memiliki bidang kerjasama yang terlarang. Dalam kesempatan kunjungannya, Ma juga bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko dan Sorge Varnicin selama kunjungannya pada 2 hingga 3 Februari. Selama pertemuannya itu, ia bertukar pandangan tentang kerjasama bilateral, maksud kami bilateral, dan multilateral. Tak hanya itu, keduanya juga membahas isu-isu internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sorge Lavrov menyebutkan hubungan Rusia dengan China semakin dekat di saat Barat mendukung Ukraina. Disebutkan Rusia dan China memiliki hubungan yang berkualitas dan lebih unggul dari aliansi militer klasik. Meneluh Rusia menekankan hubungan Rusia dan China berdasarkan kepentingan bersama, terutama untuk mengembangkan berdasarkan rencana nasional keduanya dalam norma-norma perdagangan internasional yang ada. Sementara itu, fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO merasa terancam dengan adanya hubungan Rusia dan China yang semakin dekat. Kini NATO bergegas mencari sekutu di kawasan Asia. Hal tersebut dibeberkan oleh Sekretaris Jenderal NATO Ian Stoltenberg saat berkunjung ke Jepang. Stoltenberg mengumumkan, China dan Rusia memimpin dorongan otoriter terhadap tatanan berbasis aturan internasional. Yang mengungkapkan hubungan mereka yang berkembang menimbulkan ancaman keamanan yang harus ditangani bersama oleh kekuatan Barat dan sekutu Asia. Dibeberkan pula, fakta menunjukkan Rusia dan China semakin dekat adanya investasi signifikan oleh China dan kemampuan militer canggih baru. Hal ini menggarisbawai bahwa China menimbulkan ancaman dan tantangan bagi sekutu NATO. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!